Alhamdulillah. Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di majlis ilmu, halakatu ilmu, tafsir. InsyaAllah, semoga Allah SWT memudahkan segala urusan kita dan memberikan keberkahan pada ilmu yang kita pelajari. Amin. Amin ya Rabbul Alamin. Amin ya Rabbul Alamin. Pembelajaran kita, yaitu pembelajaran tafsir dan tilawah ini untuk pertemuan pertama atau pertemuan bulan ini, yaitu seputar tentang surah Al-Fatihah, kemudian surah Al-Falak, kemudian surah Al-Falak, kemudian surah An-Nas, insyaAllah ta'ala. Di mana pembelajaran ini terbagi menjadi beberapa sesi. Pertama, tilawah di mana Sheik akan membaca dahulu. Kita mendengarkan sesama apa yang dibaca oleh Sheik. Kemudian berikutnya Sheik akan membaca kembali, tetapi di sini kita diperintahkan untuk mengikuti Sheik. Mengikuti bacaan Sheik ayat demi ayat, atau di mana di saat Sheik Wakaf, disitulah kita Wakaf. Kemudian sesi berikutnya barulah sesi penjelasan, tafsir, keutamaan-keutamaan surat tersebut, atau intinya seputar surat yang akan dibahas pada pertemuannya, pada setiap pertemuannya. Ada pun pertemuan pertama ini, kita akan membahas surah Al-Fatihah, insyaAllah ta'ala. Kemudian sesi terakhir, yaitu sesi tilawah, di mana babu dituntut untuk membaca Al-Fatihah, ataupun surat yang dijelaskan pada pertemuan itu. Misalnya hari ini surah Al-Fatihah, maka yang bapak-ibu surah Al-Fatihah. Demikian seterusnya. Kemudian, kalau seandainya, karena waktu pembelajaran malam ini tidak sama dengan waktu-waktu yang lain. Ketika bapak-ibu sudah hadir di halakwa ilmu ini, kemudian kalau tidak mendapatkan gelaran untuk bacaan hari ini, tetapi hadir ada ketika menjelaskan dan yang lainnya, insyaAllah kita akan tangguhkan pada pertemuan berikutnya, insyaAllah ta'ala. Oleh karena itu, ala ba'ul maha'at, orang tua kunir rahmatya Allah subhanahu wa ta'ala, jangan khawatir, mendapatkan membaca. Hadir, karena kehadirannya yang penting, dengan kehadiran, dengan hadirannya Bapak-Ibu sekalian, akan mendapatkan keutamaan pahala, atau keutamaan di dalam menuntut. Intinya, tetap hadir, perhatikan apa yang jelaskan Syekh, dan yang paling penting dari seluruhnya adalah, mengikhlaskan niatnya, karena Allah subhanahu wa ta'ala, menikahkan pembelajaran ini, untuk Allah subhanahu wa ta'ala, agar mampu memahami firman Allah subhanahu wa ta'ala, agar fahsih, ataupun bisa dalam mengucapkan, dan melafatkan firman Allah subhanahu wa ta'ala dengan benar, dan niat-niat yang lainnya, yaitu memang didasari, bukan untuk urusan, urusan-urusan yang hina, seperti belajar agar dikatakan sebagai orang yang korik, ahli di dalam membaca, ataupun belajar tafsir, agar dikatakan sebagai orang yang paham, akan makna-makna ayat, dan yang lainnya. Tidak boleh seperti itu, niatkanlah ke Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian insyaAllah pembelajaran ini, itu untuk padanya kesabaran, perhatikan penjelasan Sheikh, agar ilmu ini pelajari tadi itu bermanfaat tentunya, untuk diri kita dan orang lain. Itu mungkin sedikit dari kami ya, Bapak-Ibu sekalian, sudah saya jelaskan bagaimana pembelajaran kita insyaAllah untuk ke depannya. Kemudian bagaimana, apa namanya, ya, mungkin ada yang bertanya, ini tafsir atau tilawah, mencakup, ya. Tafsir dan tilawah. Tafsir dan tilawah. Jadi, di samping, kita memahami, ya, firman Allah subhanahu wa ta'ala, kita juga tuntut, ya, bagaimana cara melapatkan, atau membacanya dengan benar. Barakulafiikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin sampai di sini dahulu, saya akan menjabri Sheikh, Barakulafiq. Ya, salah. Yasmin, namanya diganti, ya. Mada, kenapa, Bu? Ya, itu, anak saya, namanya saya suruh ganti, Yasmin. Itu pakai nama saya, Indriya. Barakulafiq. Barakulafiq. Assalamualaikum. Semoga menjadi keluarga sekian awal-awak. Alhamdulillah. Nama-namanya, ya, Barakulafiq. Alhamdulillah. 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 Apa ini? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Terima kasih. Terima kasih. Yang sebelumnya, ingin menjelaskan sedikit juga, yang sebelumnya sudah ada program BIS-29, Tafsir BIS-29, dan inilah Tafsir Yus 30 Insya Allah Ta'ala. Tetapi dilengkapi dengan Surah Al-Fatihah, disempurnakan dengan Surah Al-Fatihah. Pasal kita hari ini berhubungan dengan Surah Al-Fatihah, yang mana Surah Al-Fatihah adalah Umul Quran, yang induknya Al-Quran. Tafsir Allah, Syekhah. Ya, disini saya membaca, mari kita simak. Terima kasih. Al-Fatihah. Al-Fatihah. Amin. Al-Fatihah. 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 A'udhu bin Al-Fatihah bin Al-Shaytanir Rajeem Min Al-Shaytanir Rajeem Min Al-Shaytanir Rajeem Bismillahir Rahmanir Raheem Bismillahir Rahmanir Raheem Alhamdulillahir Raheem Alhamdulillahir Raheem Ar-Rahmanir Raheem Alhamdulillahir Raheem Maliki Yawmiddin Maliki Yawmiddin Iyaka na'budu wa iyaka nasta'in Iyaka na'budu wa iyaka nasta'in Iyaka na'udhu bin Al-Shaytanir Rajeem Iyaka na'udhu bin Al-Shaytanir Rajeem Ghayri al-Maghubi alayhim Ghayri al-Maghubi alayhim Wa la'udhu bin Wa la'udhu bin Wa la'udhu bin Lakin Iyaka na'udhu bin Ajli al-Nafas Yikiruna taksimuha Wa la'araja Fi taksimuha La'udhu bin Wa 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 la'udhu bin Di ayat yang terakhir, yang afdal, yang lebih utama, hendaklah ia dibaca secara bersambung langsung, sekaligus. Terakhir itu, ayat terakhir, hendaklah ia dibaca secara langsung. Tapi di sini saya memberikan tak'id. Maksudnya, kalaulah seorang tadi tidak memiliki nafas yang panjang, boleh baginya, membagi-baginya, karena ia tidak memiliki nafas yang panjang, sebagaimana yang dicontohkan oleh Sheikh. Mungkin pada pertemuan sebelumnya, Sheikh membaca sekaligus, sehingga satu nafas, tidak ada berhenti pun. Kali ini Sheikh membacanya secara berhenti sebagai bentuk pembelajaran. Tafak, Sheikh Hana. Hendakah Sheikh. Enam. Hala nadhul ilatik. Seben, Sheikh Mohammed. Ya'am, Sheikh Wanawa. Fadaili ini adalah seurah dari ini membaca. Tafak Allah. Nama. Nama. Ini adalah seurah. Seuratul Fatiha. Seuratul Fatiha. Seuratul Fatiha. Seuratul Fatiha. Sedatul Fatiha. Suratul Fatiha. Seuratul Fatiha. Seuratul Fatiha. Seuratul Fatiha. Saya pun mulai menjelaskan, insya Allah kita masuk pada sesi berikutnya, yaitu penjelasan tafsir tentang surah Al-Fatihah. Surah Al-Fatihah merupakan surat yang berada di awal kali ketika seorang tamushaf dan diikuti yaitu surat kedua adalah surah Al-Baqarah. Kenapa dinamakan dengan Al-Fatihah? Dikarenakan seorang ketika mengawali bacaan, ia mengawalinya dengan Al-Fatihah. Karena Al-Fatihah merupakan, saya ulangi, karena Al-Fatihah merupakan pembuka atau pembuka suatu bacaan di dalam Al-Quran. Karena dengan Al-Fatihah dibukalah sebuah bacaan. Sebagai mana yang kita lihat di dalam Al-Quran, Al-Fatihah berada di halaman pertama kali, baru selanjutnya diikuti surat Al-Baqarah. Dan sebab yang lainnya, kenapa dinamakan surat Al-Fatihah dengan Al-Fatihah? Dikarenakan ia merupakan iftitah pembuka. Itu pertama kali surat yang dibaca ketika melaksanakan sholat. Ketika kita melaksanakan sholat, surat yang pertama kali dibaca itu soal Al-Fatihah. Al-Fatihah. Nama yang lainnya, selain Al-Fatihah dinamakan dengan Al-Fatihah, Al-Fatihah juga memiliki penamaan atau nama-nama yang lainnya seperti Umul Quran. Masyari Umul Quran adalah al-ja'ami, itu mengumpulkan Al-Quran. Dimana ia merupakan induk intinya, Umul Quran. Indunya Al-Quran. Tafallah shaykhana. Wa tusama aydan al-shafiyah, liannaha yustashfa biha. Wa nunazilu minan Al-Quran ma huwa shifa'u minnas. Wa aydan, ia, ya'ni, minan umur al-latih waradat fil istishfa'u. Al-Fatihah. Jadi di sini, Syekh, Bapak, Ibu, sekalian menjelaskan nama-nama lain dari nama Al-Fatihah. Syekh sudah menjelaskan nama yang pertama itu Al-Fatihah, dan kenapa dinamakan dengan Al-Fatihah. Kemudian juga dinamakan Umul Quran. Nama yang lain dari nama Al-Fatihah dan Umul Quran. Kenapa dinamakan Al-Quran? Karena seluruhnya, ya, makna Al-Quran kembali kepadanya. Kemudian, yang berikutnya, yaitu dinamakan dengan al-shafiyah. Kenapa dinamakan dengan al-shafiyah? Dikarenakan banyak, ya, banyak, atau dikarenakan surah Al-Fatihah termasuk surat yang seringkali digunakan di dalam meruqiyah ataupun di dalam melakukan pengobatan. Wa nunas zilu min Al-Quran ma'ahu wa shifa'ah. Setelah kami turunkan dari Al-Quran, yang ia menjadi sebagai penyembuh, ya, yang menyembuhkan. Kemudian juga di dalam masalah ruqiyah, surah Al-Fatihah selalu digunakan, di dalam meruqiyah. Oleh karena itu, dinamakan dengan al-shafiyah juga, dan dinamakan dengan ayat ruqiyah, ya, surah ruqiyah. Barak Allah fikir. Salah Allah, Shaykhana. Watusama aydan bil-kaafiyah. Liannaha takfi an ghairiha, amma ghairuha falayakfi anha. Tusama suratussalah, liannaha la tasihuhussalatu illa bil-fatihah. Watusama surat al-kaafiyah. Yannaka lau qara'taha fissalat, fataktafi bil-fatihah fissalatu sahihah. Kemudian nama yang lainnya juga disebutkan, ya, nama lain dari surat al-fatihah adalah suratussalah. Kenapa? Karena sholat tidak akan sah kecuali dengan al-fatihah. Kemudian juga al-fatihah dinamakan dengan al-kaafiyah. Kenapa dinamakan dengan al-kaafiyah? Dikarenakan cukup dengannya, sedangkan yang lainnya tidak cukup kecuali harus dengannya. Ya, jadi seperti ketika dalam melaksanakan sholat, ketika seorang melaksanakan sholat dan sudah membaca al-fatihah, sholatnya sudah sah. Ya, lain halnya ketika ia belum membaca al-fatihah sama sekali. Karena itu, penamaan-penamaan dari syolat al-fatihah sudah dijelaskan oleh syekh. Dan dinamakan juga dengan surat al-kanz. Ya, masih banyak depannya nama yang lainnya, mohon maaf. Surat al-kanz. Kenapa dinamakan dengan surat al-kanz? Apa adalah syekh? Saya tidak menjelaskan kenapa. Denamakan dengan surat al-kanz. Tapi, arti dari al-kanz itu dalam bahasa kita, was inisya, adalah harta. Ya, perhiasan. Kemudian, surat al-fatihah juga dinamakan dengan surat sabu'ul mathani wal-qur'anul azim. Kenapa dinamakan dengan sabu'ul mathani wal-qur'anul azim? Disebabkan surat al-fatihah berjumlah tujuh ayat. Ya, tujuh ayat. Jadi, penamaan al-fatihah yang lain disebut dengan as-sabu'ul mathani. Terima kasih. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Karena berhubungan penjelasannya, pembahasan kita dengan surat al-fatihah, Syekh pun ingin menekankan pada alaba ulamat sekalian, bahwasannya bismillahirrahmanirrahim yang ada di dalam surat al-fatihah, merupakan ayat pertama dalam surat al-fatihah. Oleh karena itu, ketika ayat tidak dibaca, maka jumlah suratnya, maka jumlah ayat surat al-fatihah berjumlah enam. Oleh karena itu, sesuai dengan riwayat Hafiz al-Asim, bismillahirrahmanirrahim merupakan bagian dari surat al-fatihah, dan ia adalah ayat pertama di dalam surat al-fatihah. Kemudia, keutamaan dari surat-surat yang lainnya dan al-fatihah merupakan surat yang memiliki nama-nama yang banyak daripada surat-surat yang lainnya kama yaudun nashaykh 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 diantara perkara-perkara yang dianjurkan padanya untuk dilakukan atau dibacakan padanya al-fatihah yaitu ketika hendak tidur maka al-fatihah merupakan surat atau yang dianjurkan untuk dibacakan sebelum tidur alhamdulillah selamat menikmati selamat menikmati Al-Fatihah 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 Jadi perkataan atau seorang atau kita isti'adah yaitu ketika seorang tidak membaca isti'adah maka ketahui isti'adah a'udhu lillahi nashaykh 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 bukanlah termasuk bagian dalam Al-Quran oleh karena itu ia tidak ditulis sama sekali dalam Al-Quran tetapi Allah SWT memberintahkan kita untuk membaca isti'adah sebelum memulai bacaan sebelum memulai suatu bacaan sebab Allah SWT sudah berfirman dalam firmannya maka apabila engkau hendak membaca Al-Quran ya engkau ingin membaca Al-Quran maka baca isti'adah itu perlindungan minta perlindungan kepada Allah SWT dari syaitan yang terkutup Tufatullah Syekhah kemudian mulai Allah SWT menjelaskan tafsir mengenai isti'adah perkataan seseorang maknanya ada aku kembali aku minta perlindungan kepada Allah kepada Allah dari syaitan yang terkutup jadi arti aku kembali aku minta perlindungan kepada Allah Al-Rajim maknanya annahu matrudun min kulli khayir Al-Rajim ayy matrud min kulli khayir hadha al-shaytan al-matrud min kulli khayir a'udhu billah sudah dipahami min as-shaytan bapak ibu sudah mengatakan Al-Rajim adabun Al-Rajim artinya matrudun min kulli khayir iaitu ditolak dijauhkan dari setiap kebaikan jadi syaitan termasuk dari makhluk Allah yang Allah jauhkan dari setiap kebaikan sebagaimana dalam surat dalam potongan ayat ini a'udhu min as-shaytan yaitu matrud diusir dikeluarkan min kulli khayir dari setiap kebaikan sefaat shaytan bismillahirrahmanirrahim ia bidayat surat di Fatiha wa ma'na bism ayy abtadi u bismillah yabda abda suraati bi zikri ismi Allah tabaraka wa ta'ala al-ladhi la yadurru ma'asmini shay'um fil-ardu walafis-samah bismillahirrahmanirrahim setelah shaykh menjelaskan sudah selesai menjelaskan tentang lafat isti'adah dan taksirannya masuk pada ayat dari surat al-fatihah yang pertama yaitu bismillahirrahmanirrahim bismillah bismillah disini adalah abdadi yaitu aku memulai bacaan dengan menyebut nama Allah subhanahu wa ta'ala la yadurru ma'asmini shay'um fil-ardu walafis-samah ya tidak ada sekarang pun yang mampu menurutkan yang baik yang ada di langit maupun yang ada di bumi itulah Allah subhanahu wa ta'ala wa Allah la yusafu bihi illallah tabarakah wa ta'ala wa yuqal innahu ismu Allah al-a'azam ismu Allah ismu ala vatillahi tabarak wa ta'ala kemudian Allah lafad jalala Allah ya tidak ada seorang pun yang boleh disifatkan dengan nama ini Allah ya karena inilah nama Allah subhanahu wa ta'ala yang mulia yang hanya diperuntukkan untuk Allah saja ya jadi inilah sifat sekaligus nama Allah subhanahu wa ta'ala yang diperuntukkan hanya Allah subhanahu wa ta'ala hanya untuk Allah subhanahu wa ta'ala saja tidak boleh seorang pun disifati dengan sifat ini atau dinamakan dengan nama ini tabak Allah shahran wa kullu sifat allahi wa kullu asma wa kainnaha sifat ma'ada dhalib lillah yang Allah yusof wasmu rahman wasmu rahim halih kainna Allah ia al-ismu al-azam seluruh nama pada akhirnya sebenarnya dasarnya kembali kepada penamaan Allah subhanahu wa ta'ala itu itu adalah nama Allah subhanahu wa ta'ala oleh karena itu sebagian para ulama mengatakan Allah itu merupakan nama Allah subhanahu wa ta'ala yang paling mulia yang paling mulia a'zam ya tualasia khanan nama al-rahman al-rahmine al-rahmine al-rahine al-rahmine maku dhatani min al-rahmah maknama al-rahmah walakin صيغة al-rahmine صيغة al-rahmine 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 disini saya menjelaskan langsung sekaligus kalau bahasa kita yang pengasih lagi maha penyayang yang kedua ini adalah dua sifat Allah subhanahu wa ta'ala yang diambil dari kata ar-rahmah ini ada hubungannya dengan ilmu basara bapak ibu sekalian jadi ar-rahmah dan ar-rahmah ini adalah dua sifat milik Allah subhanahu wa ta'ala yang dasar katanya diambil dari kata ar-rahmah ada pun ar-rahmah ar-rahmah dalam bahasa Arab lagi wazannya inala wazan mubalahu kata syekh itu sangat penyayang maha penyayang dan maha pengasih kasih sayangnya Allah dan penyayangnya Allah subhanahu wa ta'ala kasih sayang Allah subhanahu wa ta'ala dan penyayangnya Allah subhanahu wa ta'ala kepada hambanya itu sangat-sangat-sangat karena disini menggunakan wazan dalam ilmu basara ar-rahmah dan ar-rahmah mubalahu kata syekh mubalahu itu berlebihan maknanya ta'ala syekh saya menyebutkan bahwasannya ar-rahmah dan ar-rahmah itu dalam satu kesatuan saling berhubung kemudian syekh menyebutkan perbedaannya disini padahal sama-sama kasih sayang kan ar-rahmah juga kasih sayang ar-rahmah juga kasih sayang pengasih lagi maha penyayang disini saya menjelaskan perbedaannya ar-rahmah itu sifatnya umum kasih sayang Allah subhanahu wa ta'ala umum meliputi segala makhluk-makhluknya umum sifatnya seluruh segala sesuatu ar-rahmah umum Allah maha kasih sayang kepada segala sesuatu maha penyayang kepada seluruhnya ada pun ar-rahmah ini sifatnya khusus hanya untuk orang-orang yang beriman dimana Allah subhanahu wa ta'ala memberikan pengkhususan kepada mereka kasih sayang Allah yang khusus kepada orang-orang yang beriman alhamdulillahi rabbil alamin ayy asyukru wa la yuhmadu innallah tabaraka wa ta'ala ala kulli shaykh alhamdulillahi rabbil alamin subhanahu billah kemudian bismillah baru masuk kepada bagian ayat yang kedua alhamdulillahi rabbil alamin maksudnya ini adalah kalimat syukur dan bahwasannya tidak ada yang boleh dipuji kecuali Allah subhanahu wa ta'ala wala yuhmad tidak ada yang berhak dipuji secara mutlak kecuali Allah subhanahu wa ta'ala tabaraka shaykhana walhamdul a'amu minashuk ya'ni entah indah ma tashkuf shakshan tashkuru hu lainna hu a'ataka shay'an amalahu tabaraka wa ta'ala fa'ataka kula shay'i walhamdul a'amu minashuk walhamdul a'amu minashuk kata shaykh dan pujian itu lebih umum ya lebih menyeluruh lebih mencakup daripada syukur kemudian alhamdulillah sudah selesai yaitu kalimat syukur kalimat pujian yang tidak ada yang pantas dipuji kecuali Allah subhanahu wa ta'ala dan bahwasannya pujian itu lebih umum daripada syukur kemudian Allah subhanahu kemudian shaykh menjelaskan rabbil alamin potongan ayat berikutnya yaitu rabb semesta alam rabbin jinn rabbin manusia rabbin para makhluk Allah subhanahu wa ta'ala Allah subhanahu wa ta'ala adalah selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati Allah subhanahu wa ta'ala al-mutasarrif yang mengatur hari kiamat tersebut selamat menikmati adalah hari ada pun ad-din tafsirnya adalah al-jaza wal-hisab yaitu pembalasan dan hisab jadi yaumid din hari pembalasan dan hari hisab hari pembalasan dan hari hisab itu hari apa? hari kiamat al-jaza wal-hisab iya ka na'budu ay la na'budu ahadam ghayrak lam yakulillah na'buduka wa innama kal iya ka na'budu takdim iya ka ay la yu'badu ghayrak al-ibadatu laka wahdaka faqt kemudian iya ka na'budu wa iya ka nasta'in syekh menjelaskan iya ka na'budu dahulu ya syekh menjelaskan pendahuluan iya ka daripada na'bud ini berhubungan dengan bahasa Arab bapak ibu sekalian mendahulukan iya ka daripada fi'il kata kerja na'bud ini menunjukkan pembatasan pembatasan yang artinya layu badu ghayrak tidak ada yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Allah subhanahu wa ta'ala jadi peribadatan itu hanya dibatasi untuk Allah subhanahu wa ta'ala saja tidak selain Allah subhanahu wa ta'ala ya jadi ketika bapak ibu mengatakan dalam salat iya ka na'budu padamulah kami minta padamulah kami beribadah ya Allah pada saat itu ya bapak ibu harus membatasi ibadah itu hanya untuk Allah subhanahu wa ta'ala ya jangan iniatkan untuk yang lainnya kecuali Allah subhanahu wa ta'ala barak Allah subhanahu wa ta'ala kepadamulah ya Allah kami meminta pertolongan sekali lagi berarti disini pertolongan itu meminta pertolongan hanya dibatasi kepada Allah subhanahu wa ta'ala ya kenapa karena iya ka dalam bahasa Arab ketika iya ka ini didahurukan berarti menunjukkan pembatasan nas ta'in kami minta pertolongan kepada Allah jadi meminta pertolongan kepada Allah meminta pertolongan itu dibatasi hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala yaitu diperuntukkan hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala meminta pertolongan hanya kepada Allah wala maksudnya selanjutnya tidak lakukan tawakkal itu tawakkal sholihannya kepada Allah subhanahu wa ta'ala saja subhanahu wa ta'ala shukhuna ihdina assirat al-mustaquim ay arshidna wadullana wahdina ya rabbana ila tariq al-haq tariq al-mu'minina al-mustaquim ayat yaitu ayat ke'an dari surah al-fatiha apa maknanya selama ini kita membaca yang selalu ihdina sirat al-mustaquim maknanya bapak ibu sekalian orang tua kundirah rahmat ya Allah subhanahu wa ta'ala ila subhanahu wa ta'ala saudara saudariku siiman maknanya ya Allah berikanlah kami petunjuk bimbinglah kami tunjukilah kami itu yang selama ini kita minta kepada Allah subhanahu wa ta'ala al-sirat yaitu jalan al-mustaquim yaitu jalan yang lurus al-mustaquim al-ladhi laysa fihi iwaj la yamin wa la yasar wa ila al-amam mubasharatan fa huwa tariq sahih tariq al-haq wa tariq al-huda wal-muminin al-muttaqim 6 kemudian saya menjelaskan mustaquim penggalan ayat terakhir ini dari surat dari ayat ke-6 mustaquim maknanya adalah jalan yang lurus yang tidak ada bengkok baik ke kanan maupun ke kiri melainkan yang lurus ke depan yaitu mustaquim maksudnya itu itu adalah jalan kebenaran itu adalah jalan yang telah tunjuk dari Allah subhanahu wa ta'ala dan itu adalah jalan yang ditempu oleh orang-orang riman sirat mustaquim selama ini kita meminta untuk Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kepada kita untuk tunggu agar Allah subhanahu wa ta'ala menunjukkan kita kepada jalan yang lurus surat surat al-mustaquim surat al-anbiya wal-muttaqin al-fa'i'in al-mu'minin lillahi az-zal surat al-mustaquim ini Allah subhanahu wa ta'ala pun jelaskan di ayat yang berikutnya apa itu surat al-ladhina al-an'am ta'alayhim nah Allah sifatkan jalan yang lurus itu adalah jalan jalan orang Allah subhanahu wa ta'ala berikan nikmat kepada mereka surat al-ladhina al-an'am al-ayhim yaitu Allah memberikan nikmat yaitu jalan-jalan yang orang Allah subhanahu wa ta'ala berikan nikmat kepada mereka jadi disini hidayah yang Allah berikan kepada kita berubah sebuah penikmat kita tidak bisa memberikan diri kita hidayah dengan dirinya melainkan Allah subhanahu wa ta'ala berikan kepada kita hidayah ya dan itulah sebuah keningkatan bapak ibu sekalian shafallah shakhanah kemudian ya potongan ayat berikutnya sirat al-ladhina an'am ta'alayhim ghairil maghubi al-ayhim shaykh menjelaskan ghairil maghub sekarang itu bukan jalan-jalan yang orang-orang murkai bukan jalan-jalan yang dimurkai orang-orang yang dimurkai Allah subhanahu wa ta'ala tafsirannya adalah orang-orang yang dimurkai Allah subhanahu wa ta'ala itu adalah al-yahud shaykhana naam al-yahud ya jadi orang-orang yang dimurkai gaya makdubi alayhim ini adalah orang-orang yahudi ya nafallah shaykhana walad dhalin al-lazina ballu fin ibadah wa fassarahum rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam bin nasara ulian walad dhalin itu orang-orang yang sesat di dalam beribadah dan nabi muhammad sallallahu sallam menafsirkannya itu yang dimaksud dengan walad dhalin orang-orang yang sesat beribadah orang-orang nasara jadi walil makdub orang-orang yahudi walat nasara adalah walil makdub adalah orang-orang yahudi walil orang-orang nasara ya jalan-jalan orang-orang yang kita mengatakan Allah tariq al-mu'minin sarat al-lazina an-am alayhim wa narjum minhu an-yubil 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 al-maghdubi al-yayhim al-yahud wal-dal-in al-nasara jadi disini kita meminta kepada Allah subhanahu wa ta'ala Allah subhanahu wa ta'ala menunjukkan kepada kita jalan yang ditempu oleh orang-orang beriman jalan-jalannya orang-orang beriman dan kita meminta kepada Allah subhanahu wa ta'ala agar kita dijauhi dari jalan-jalan orang-orang yahudi dan orang-orang nasara kemudian ditutup dengan kita mengatakan setelah surah Al-Fatiha Amin apa makna ini Bapak Ibu maknanya adalah Allahumma subhanahu wa ta'ala ya Allah ya Tuhan kami kabulkanlah doa-doa kami kenapa doa dikarenakan surah Al-Fatiha merupakan surat yang didalamnya tak dapat doa bukankah Bapak Ibu tadi mengatakan ya Allah tunjukilah kami ke jalanmu yang lurus terakhir ditutup dengan Amin apa makna Amin Bapak Ibu sekalian Ya Allah kabulkanlah doa-doa kami itu makna Amin ya minta untuk dikabulkan doa-doanya jadi Amin 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 apa arti Amin Allahumma Stajib Ya Allah kabulkanlah Ya Allah kabulkanlah doa-doa kami Tepat Tepat Shahr Amin Laisat Min Al-Quran Walam Tuktab Sil Mus'haf Lakin Rasulullah Sallallahu Sallam Hual Lazi Allam Nabi Bukanlah dari Al-Quran Bapak Ibu sekalian Dan Iya juga tidak ditulis dalam Al-Quran Bahkan Iya melakukan kalimat yang Nabi Muhammad Sallallahu Alayhi Wasallam mengutahkan kita untuk mengucapkannya ketika menyelesaikan surat Al-Fatiha sebagaimana dalam hadisnya Tafallah Shukal Dan diantara keutamaan Amin itu ketika seorang mengatakan Amin apa keutamaannya yaitu seorang yang mengatakan yang mengucapkan dan Amin sesuai dengan Amin yang para Malaikat ketika sudah menyelesaikan surat Al-Fatiha dapatkan adalah Allah akan mengampuni dosa-dosanya yang telah lalu Yaitu Allah akan mengampuni dosa-dosanya yang telah lalu jikalau Amin yang ia katakan setelah surat Al-Fatiha sesuai dengan Amin para Malaikat dan bagaimana Ustaz agar di suara amin tadi sesuai dengan aminnya para malaikat apa yang menjadi barometa Syekh pun menjelaskan jika aminnya itu menjadi satu kesatuan dengan imam jadi aminnya itu serentak menjadi satu kesatuan dengan imam dan serentak maka pada saat itu itu dikatakan sebagai amin yang sesuai dengan aminnya para malaikat kelima wahidah Desamping perkataan kalimat amin Yang ia memberi kerutaman yang sangat besar Dimana ketika kita mengatakan amin Dan amin yang kita katakan Sesuai dengan aminnya para malaikat Apa yang kita dapatkan tadi Yaitu Allah akan mengampuni Dosa-dosa kita yang telah lalu Di sini pada perkara ini Orang-orang Yahudi Hasad kepada kita Karena mendapatkan keutamaan ini Bayangkan saja orang-orang Yahudi Kita karena keutamaan ini Barakulah fiqh Setelah kita mengenal Tafsir seputar surat ini Kita Syekh akan menjelaskan Membawakan hadis Yang menjelaskan tentang keutamaan surat ini Dimana Syekh sengaja mengakhirkan Sudahnya agar kita memahami Tafsir atau makna seputar surat ini Tafsir yang berkata dalam hadith ketemu di salat dan berkata dalam nisfer ada hubungan kita berkata dengan Allah di salat di salat di salat yang berkata dalam hadith yang akan menikmati sekarang seperti yang Anda bisa berkata kepada kita, hendaklah seorang ketika melaksanakan, sebelum saya menjelaskan hadis ini, saya mengatakan kepada kita, hendaklah kita seorang yang ketika tidak melaksanakan solat, kita lakukan solat itu khusyuk kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan menghadirkan makna-maknanya. Di sini Bapak Ibu sekalian, orang tua pun rahmati Allah subhanahu wa ta'ala, sudah memahami tafsirannya dan makna-makna ayat-ayatnya dan karena itu, hendaklah hadirkan hal itu ketika melaksanakan solat. Karena hadis yang akan dibawakan oleh Syekh ini, merupakan hadis yang menjelaskan tentang kutamaan Allah subhanahu wa ta'ala. Sebab ketahui Bapak Ibu sekalian, ketika kita melaksanakan solat, sebenarnya kita saat itu berbicara kepada Allah subhanahu wa ta'ala, yang meminta kepada Allah subhanahu wa ta'ala, dianjurkan untuk khusyuk dan menghadirkan makna-maknanya. Syekh akan menjelaskan hadis yang menjelaskan tentang kutamaan itu, itu kita dengan seksama. Tafallah shaykhana. Allah subhanahu wa ta'ala, ini adalah hal yang kudusi. Allah subhanahu wa ta'ala berkata bahwa, khasamtu assalata baini wa baini abdi nisfayn. Asalahu muqassamah, al-maksud biha surat al-fatihah, nisfayn. Baini wa baini abdi. Asalahu. Nah, barakallah faykh. Hadis ini terbunyi dan dia merupakan hadis kudusi. Dalam ilmu hadis, hadis kudusi adalah hadis yang sampai. Yang maknanya ini sampai kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Sesuai dengan yang maknanya sampai kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian, di dalam hadis kudusi ini dijelaskan, bahwasannya Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, aku sudah membagi qasamtu assalat baini wa baini abdi nisfayn. Aku membagi sholat itu menjadi dua. Yaitu untukku dan untuk hambaku. Untukku dan untuk hambaku. Menjadi dua bagian. Untukku dan untuk hambaku. Nusfuhari wa 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 nusfuhari Maka setelah Allah SWT mengatakan Aku membagi salat itu untukku dan untuk hamba Aku menjadi dua bagian Kemudian Allah SWT menjelaskan pada Pada hadis itu Jikalau seorang hamba Itu bapak ibu seluruhnya mengatakan Alhamdulillahirrabbilalamin Segala puji bagi Allah Allah SWT mengatakan Hambaku sudah memuji Hambaku sudah memuji Ketika kita mengatakan Atau seorang hamba mengatakan Allah SWT mengatakan Hambaku sudah memuji Sudah memuji Tepas Allah SWT Al-Madh 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 Iaitu pujian Al-Madh Al-Madhuh Pujian Kalau Kalau hamba tadi mengatakan Maliki Yawmiddin. Bapak, Ibu ketika solat mengatakan Maliki Yawmiddin. Bapak kata Allah subhanahu wa ta'ala, hambaku sudah mengagungkanku. Hambaku sudah membesarkanku. Mengagungkanku. Tepatlah syukana. Dan ketika kita mengatakan Tuhan Mba tadi mengatakan Hanya kepadamu Ya Allah kami beribadah. Hanya kepadamu Ya Allah kami beribadah. Apa kata Allah subhanahu wa ta'ala Ini aku dan antara hambaku kata Allah subhanahu wa ta'ala. Ini antara aku dan antara hambaku kata Allah subhanahu wa ta'ala. Tepatlah syukana. Wa li'abdi masa'al huwa yatlubu al-ti'ana yatlubu al-ma'una izan Allah subhanahu wa ta'ala li'abdi masa'al isa u'atihi masa'al awa a'ataytuhu masa'al ma yatlubu Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan Ini antara aku dan antara hambaku bagi hambakulah apa yang ia minta. Maksudnya apa Allah akan mengabulkan permintaan hambanya. Apa yang diminta hambanya Allah kabulkan. Ya. Wa li'abdi tentu hambaku ma'a sa'al apa yang ia minta. Tepatlah syukana. فَإِذَا قَالَ العَبْدُ بَعْدَ ذَلِكِ وَاللَّهُ تَبَرْكَ وَاللَّهُ تَبَرْكَ تَعْلَى يَقُولُ إِهْدِنَا السِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمِ Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. terima kasih. terima kasih. terima kasih. terima kasih. terima kasih. kita cukupkan pembahasan yang sampai di sini. ada pun yang kita akan lanjutkan pada pertumbuhan berikutnya insyaAllah ta'ala karena Syekh menjelaskan pula bahwasannya seolah ini memang kita khususkan kedua kali pertumbuhan karena keagumannya dan kemuliaannya. Oleh karena itu untuk tilawah kita akan lanjutkan pada pertumbuhan berikutnya insyaAllah ta'ala. kami harapkan kepada Bapak-Ibu hadirat selalu mengharapkan Rida Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi tilawah insyaAllah akan kita lanjutkan akan dibaca ya untuk insyaAllah besok pada minggu berikutnya Bapak-Ibu akan baca Al-Fatiha insyaAllah ta'ala dimana ngecek bacaan Bapak-Ibu sekalian sesuai juitnya atau tidak sesuai bacaannya atau tidak ya subhanahu wa ta'ala mudahkan segala langkah kita insyaAllah ta'ala sekarang kesih berikutnya sesuai yang terakhir dan saya lupa menjelaskannya dimana disini setiap sesi selesai saya akan membacakan surat yang sama oleh Syekhin Al-Habib wala'atafadal ma'jur wala'atafadal jazakum wala'atafadal wa'atafadal 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 yang terakhir mulai'atafadal menjelaskan ma'atafadal ma'atafadal assalamuala'atafadal assalamuala'atafadal alaikum warahmatullahi wabarakatuh wa'atafadal 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 selamat menikmati